kontak on otomatis ini lampu hajar menyala lampu hajar langsung menyala tapi motor ini belum bisa di starter tapi mesin belum bisa dinyalain ya untuk klakson juga belum bisa starter pun juga belum bisa tapi indikator menyala saat kita sentuh tombol ini kita tekan tombol ini hajar pun otomatis dia mati Nah kita tekan nah oke hajar mati dan lampu speedo udah menyala ini bisa di starter motor menyala ya jumpa lagi di channel inisial ROS untuk kesempatan ini saya akan bikinkan tutorial untuk cara pemasangan Hai atau bikin rangkaian kunci rahasia motor yang udah pernah kita bikin di video sebelumnya kemarin kita udah output ya untuk pemasangan saklar rahasia atau tombol rahasia di saklar otomatis di motor Honda Beat atau di motor-motor yang lain udah pernah kita upload juga nah disini saya akan tambahkan modul untuk menyalakan lampu hazard jadi saat di kontak on motor belum bisa menyala tapi lampu hazardnya menyala sebelum di tekan tombol rahasia ini tombol kecil ini Hai di saat di kontak on lampu hazard hajar menyala tapi motor belum bisa menyala sebelum di tekan tombol ini setelah di tekan tombol ini sekali lampu hazardnya mati dan motor pun bisa dinyalain atau mesin motor bisa di starter Hai Oke saya tanggapin juga komentar dari temen Hai penonton juga udah bikin komentar suruh bikinkan indikator hazardnya juga untuk di mode ini Hai sebenernya di saklar sentuh sayang yang memakai AC a564 itu udah ada udah pernah saya bikinkan tutorialnya bisa dicek di video kita yang pernah upload ini oke dan untuk komen-komen yang lain mohon sabar ya untuk pembikinan tutorial tutorial untuk yang lain pasti nantinya kita akan bikinkan tutorial yang lain juga jadi kita akan langsung aja kita pembikinan ini dan untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya untuk video-video kita dan kita kasih like untuk setiap video-video nya serta share juga ya nanti biar kita semangat lagi untuk bikin video-video yang lain oke bahan-bahan yang kita perlukan Hai adalah untuk ini ya untuk perakitan ini bisa dicek di video saya yang sebelumnya saya udah banyak mau bikin ikan secara skema atau pemasangan untuk kunci rahasia ini dan kita akan tambahkan aja untuk pemasangan lampu hazard nah kita yang butuhkan kita butuh relay kaki lima lagi satu buah satu buah rilai kaki lima sama satu buah rilai kaki lima buah dioda dioda bebas ya ini kita pakai satu ampere dua ampere tiga ampere boleh terus kita butuh flaster send flaster send tambahan flaster send yang LED ya yang bisa disetting kecepatannya flaster send seperti ini bisa atau yang merek seperti ini bisa juga yang seperti ini juga bisa juga intinya flaster send dia ada kode B sama L flaster send dan kita siapkan kabel secukupnya kita pakai kabel secukupnya kita langsung aja ke perakitan komponen dan tambahan untuk menyalakan lampu hazard perakitan nya kita lihat disini ada kaki komp kaki komp kabel biru Hai NO NC NC tidak dipakai C1 dan C2 yang ada kasih dioda pakai dioda boleh nggak pakai dioda juga bisa Hai ya kalau pasang dioda seperti ini yang ada cincinya ke kaki F ke C1 ya yang nggak ada cincinya ke komponen nah ini yang tambahannya ini tambahannya kita pasangnya seperti ini aja kita bikin sejajar ya komponen disini seperti ini seperti ini dan kaki C1 atau C2 nya kita gabung jadi satu kita tempelin ini sudah gabung kabel hitamnya oke dan kalau sejajar seperti ini kaki yang disini NC dan ini NO ini jangan digabung ini tidak dipakai dua kaki ini oke kalau sudah kita kasih kabel tambahan disini oke 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 lihatnya oke kelihatannya kebal tambahan dari kaki NO relay satunya kita hubungkan menuju kaki NC di relay kedua kelihatan ya dari NO KNC kalau sudah kita gabung lagi kita ambil kaki kom di relay pertama kita sambungkan ke kaki C1 di relay kedua seperti ini dari COM dari COM sini bisa dari kaki C1 sini juga bisa kita hubungkan ke kaki C2 relay relay satunya jadi kabel biru kita gabungin ke kaki C2 kalau sudah kita kasih kabel tambahan juga di kaki COM di relay kedua oke seperti ini di kaki COM relay kedua kita kasih kabel tambahan juga kabel ini ini kita sambungkan ke flashersend kode B kode B flashersend bisa disolder bisa pakai skun ya atau disambung langsung juga bisa mudahnya gimana teman-teman bisa coba sendiri untuk pemasangannya bisa menggunakan solder bisa skun atau disambung langsung ke kabel yang penting yang penting intinya penyambungannya kencang gak mudah putus oke kode B dari COM COM satunya COM relay satunya relay tambahan ke kode B relay maaf kode B flasher ya oke seperti ini dan untuk kode L nya kita kasih di dioda 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 ini ada yang ada cincin dan yang gak ada cincinnya ini yang gak ada cincinnya kita sambung ke kode L di flasher send nya dan dioda satunya juga sama yang gak ada cincinnya kita sambung ke kode L dari flasher oke seperti ini untuk hasilnya nah kelihatan ya jadi diodanya yang gak ada cincinnya ini nah ini ke kaki flasher kode L seperti ini kita kasih kabel tambahan juga untuk di diodanya di masing-masing dioda kita di kabel tambahan kabel buah oke oke seperti ini pemasangannya nah bisa ini contoh aja ya contoh penyambungan kabelnya atau pemasangan kabelnya di nanti bisa dirapiin disolasi atau ditutup agar gak kena air atau konslet jadi ini cuma contoh aja nanti juga kita beresin kita benerin kita finishing dan kita tutup sapi nah seperti ini ya kalau yang belum paham silahkan diulang dari awal videonya pasti paham untuk cara pemasangan relay tambahan ini untuk menyalakan hazard saat kontak belum di on saat kontak di on dan sebelum di tekan knop kecil ini untuk pemasangan knop ini ada yang nanya ini bolak-balik bisa gak nah ini disini ada ada skatnya nah ada garisnya ini ya jadi kabel nah satu kabel kesini satu kabelnya kesebelahnya berlawanan kalau di kabel ini dia terhubung dengan sini sini juga terhubung dengan sini jadi harus kabel antara garis ini dengan garis ini kalau di kabel sini dengan yang sini ini nanti dia gak berfungsi saklarnya ini dan untuk dirilainya ini kaki NC dari dan kaki NO ini gak dipakai jangan dipakai ini dipotong aja atau dibungkus biar gak konslet oke jadi cara kerjanya saat ini kontak on dia strum masuk kesini karena kabelnya kan dipotong kabel kontaknya dia belum keluar kesini ini negatif kemasa jadi ini masuk masuk ke kaki NC dan strum otomatis arus positif keluar ke relay keluar masuk ke relay input relay dan output relay menuju lampu dan saat ini disaklar ini dinyalain saklar ini dipencet terus ini ada arus positif mengisi arus positif dan ini kabel ini yang menuju C1 yang relay tambahan ini ada arus positif karena kakinya ini kita taruh NC ini kabel kita pasang ke NC otomatis saat ada arus positif di aliri positif ini di relay ini maka kaki kom ini terputus dengan kaki NC otomatis lampu hazarnya terputus dan ini ada arus positif gitu penjelasan tentang cara kerja atau jalurnya nah nanti kita akan praktekin juga pemasangan di motornya oke paham ya dengan cara perakitan sensor bukan sensor sentus ini kenop tombol rahasia di untuk motor untuk semua motor silahkan cek di video saya yang lain untuk di motor Yamaha juga udah ada untuk di beat vario untuk NMAG irock udah ada di semua di video saya yang belum subscribe silahkan subscribe video saya dan mudah-mudahan saya bisa bikinkan tutorial-tutorial yang lain di video-video yang lain yang teman-teman perlukan dan mudah-mudahan komen-komen teman dan minta bikinan tutorial bisa tersanggupi semua oke kita langsung aja ke pemasangan di motornya oke ini tombol rahasianya tambahannya tambahan indikator aja akan kita pasangkan di motor Honda beat yang karbu yang lama gak masalah untuk di motor beat yang lama ini video yang kemarin di beat new ini kita contohkan di beat yang lama tapi proses pemasangannya sama cuman beda warna kabel aja oke langsung aja kita pasang di motor oke kita bongkar dulu bodinya bodinya depan udah kita bongkar ya oke kita ini disini kita langsung menuju kesini ya ke output kunci kontak ini saklar kunci kontaknya ada disini soket kunci kontaknya ada disini untuk di beat karbu sama dia dia dibawa kontak dekat kontak oke kita lepas soket kunci kontak nah ini kita lepaskan kabel warna merah garis hitam untuk di beat karbu ya untuk di beat new kemarin kabel warna hitam kita lepas dan ini yang kita lepas kabel warna merah garis hitam dua duanya kita lepas ini soketnya kita balikin lagi aja kabel yang kita udah kita lepas atau kita potong tidak kita balikin nah untuk pemasangannya pemasangan sensornya yang dari merah ini kita ambilkan yang dari kontaknya jadi dari kontaknya dari kunci kontak ini kan menuju ke bawah ini menuju ke kelistrikan yang lain ini yang dari kontak kita sambung kabel warna merah oke dan kabel satunya kita sambung warna biru ini ini potongan satunya warna biru seperti ini oke disini dan untuk hitamnya ini nanti kita sambung ke negatif lagi nah ini yang dari plasternya plasternya ini ada dua kabel ini menuju sen kanan dan sen kiri yang ada diodanya seperti ini ini menuju sen kanan dan sen kiri untuk di honda sen kanan dan kirinya ini warna kita ambil di soket sini aja ini warna biru muda nah biru muda dan oranye ini kita tancapin aja disambung juga bisa oke kita contohin tancapin aja seperti ini ini nanti kabelnya dirapiin ya isolasi lagi ini juga contohnya nanti gak gak akan saya biarin seperti ini kita rapiin lagi ke hitamnya ini ke negatif atau ke besi rangka motor eh kabel hitamnya saya sambungin ke sini nah disini ada nah ini ke besi rangka motor ya besi rangka motornya nah di kabel hitamnya di kabel hitam dari modul relaynya dari modul sensornya nah seperti ini kita contohin untuk nyala tombol rahasia ini dan indikator hazardnya dia menyala saat di kontak on indikator hazard menyala tapi mesin belum bisa menyala oke udah selesai pemasangannya untuk di motornya nah ini udah kita balikin lagi covernya untuk knobnya masih saya taruh sini ya belum saya tempatkan di tempat yang sembunyi kita akan coba untuk nyalain kontaknya oke kita kontak on nah otomatis ini lampu hazard menyala lampu hazard langsung menyala tapi motor ini belum bisa di starter tapi mesin belum bisa dinyalain untuk klakson juga belum bisa starter pun juga belum bisa tapi indikator menyala saat kita sentuh tombol ini kita tekan tombol ini hazard pun otomatis dia mati nah kita tekan nah oke hazard mati dan lampu speedo udah menyala ini bisa di starter oke motor menyala ya oke klakson juga fungsi dan kelistrikan yang lain juga berfungsi saat di kontak di off kontak off kita on lagi kontaknya sebelum kita tekan ini tombol motor belum bisa menyala hazard otomatis dia menyala otomatis menyala saat ditekan baru hazard mati dan mesin motor bisa di starter oke caranya seperti ini ya cara penambahan indikator hazard di kunci rahasia motor yang pernah kita buat dan untuk di motor-motor yang lain nanti linknya saya taruh di deskripsi silahkan di cek ya untuk di yamaha untuk di konda yang lain dan untuk pemasan kabelnya oke mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau memasang sendiri atau bikin sendiri kunci rahasia sendiri di motor-motor teman-teman yang lain oke cukup sekian dan terima kasih